Hai ini Hai ini gua kasih nanti ini koreknya apa itu ya eh itu maaf ya pengen merah merah iya merah merah kadir berita saja setelah terbisa kita putar body tunai orang ikut cepat bisa belum Oke jumpa kembali dengan kami service Jepara kita akan memperbaiki kulkas dua pintu bilangnya tidak dingin Oke untuk rekan-rekan kita periksa untuk bagian sistemnya bilangnya tidak dingin pada bagian sistem kita cari dulu untuk bagian timat kita itu cepat kita akan membuka untuk bagian atas seperti apa untuk kenapa tidak mau dingin bisa kita periksa untuk bagian evaporatornya kita harus membuka untuk tutup di bagian atas kita buka soket-soketnya Oke posisi ini jawab Oke kita buka seperti ini terlihat pada bagian evaporator tidak ada kembang S nya sama sekali Oke kemungkinan ini bisa disebabkan pada bagian timar timar tidak mau bekerja Oke nanti kita akan meriksa untuk timarnya Oke seperti ini timarnya sepertinya tidak mau bergetar Oke nanti kita akan meriksa untuk timarnya menggunakan multi tester kulkas ini menggunakan timar 14 kita pastikan lagi nanti kita dapat menjemper untuk bagian depres dingin kita jemper seperti ini tidak ada getaran pada bagian bagian timar 15 tidak bergetar padahal kita sudah nyalakan pada bagian power dan kita jemper pada bagian depres dingin tapi dia tidak ada getaran sama sekali Oke kita akan mengganti untuk timarnya dengan yang baru masih nyala nggak masih nyala ya Oke kita periksa yang lainnya seperti di depres dingin kita ganti sekalian dan untuk yang lainnya sepertinya normal semua Oke nanti kita akan mengganti untuk timarnya dengan timar yang baru tapi kita periksa dulu untuk yang lainnya siapa tahu ada yang yang hampir mendekati rusak kita sekalian kita ganti untuk sistemnya yang akan kita periksa untuk lower Oke sepertinya untuk bagian depres dingin sepertinya sudah masukkan cairan sekalian kita ganti saja oke dan kita dapat memasang kembali ada bagian sistemnya kita tinggal mengganti untuk timar oke untuk rekan-rekan yang untuk penggantian yang harus mengecek dulu untuk sistemnya dia menggunakan 13 atau 14 karena kalau kita harus salah pada bagian timarnya penggantian 14 kita pasang 13 tidak akan cocok kita harus menyesuaikan pada bagian sistemnya dia menggunakan 13 atau 14 oke kulkas ini menggunakan 14 kita tinggal merapikan pada bagian sistem timar sebetulnya sebetulnya sangat mudah sekali untuk pengecekan 13 atau 14 kita dapat menggunakan multitester Oke nanti kapan-kapan kita berikan caranya mencari 13 atau 14 untuk para pemula yang belum mengetahui jadi pada bagian sistem timar sebetulnya sudah ada di video sebelumnya kami pernah membuatkan videonya oke seperti ini kita dapat memfoto untuk timar yang lama untuk jalur kabelnya dan kita dapat mengganti pada soket pada sistemnya jangan sampai terjadi salah pada kemasangan kabel pada bagian soket pada bagian timar karena kalau salah tidak akan tidak akan sempurna pada bagian kulkasnya kemungkinan tidak akan hidup oke kita tinggal memasang seperti ini sangat mudah sekali untuk rekan-rekan Oh ya videonya sampai disini dulu untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lagi yang lain untuk rekan-rekan Oh ya jangan lupa untuk share dan klik subscribe untuk rekan-rekan biar dapat mengetahui video update kami yang terbaru Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengikuti video kami kita berikan istirahat-istirahat di sana juga diri kita berikan istirahat kita berikan istirahat kita berikan istirahat kita berikan istirahat murah putar kita berikan istirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati